pengalaman gua sih dokter di rata baik-baik banget friendly abis sumpah kalo lu nanya bakal jelasin secara jelas dan detail banget dan paling gak kalah penting nyaman dan dokternya cake-cake jadi kan gua takut banget sama dokter terutama dokter gigi karena dari kecil itu gua selalu bermasalah sama gigi nah tapi pas gua ke dokter disini mereka itu sangat friendly dan bisa ngapus paruan gua sama dokter rasanya kenceng sih tapi gara-gara dulu gua pake kawat gigi jadi ini gak ada apa-apaannya sih awal-awal sih rasanya ada ganggu dikit karena kan kayak ada benda asing gitu kan masuk ke bulet cuman lama-lama terbiasa sih karena sakitnya tuh masih bearable gitu kalo pake behel itu dia ngegancel udah gitu keliatan banget udah gitu gua kayak gak nyaman karena kayak harus kayak berdua terus kan nah kalo kayak sekarang nih gua kan pake rata itu udah clear bening kan terus kayak gua lebih ngerasa free dan sama sekali kalo foto tuh gak keliatan nih kayak tanya pake behel versus rata itu kalo misalkan behel itu takes time banget butuh bertahun-tahun karena aku sendiri tuh 7 tahun pake behel kalo dibandingin dengan rata rata sendiri tuh transparan jadi orang gak bakal tau kalo kita pake rata plus itu cuma butuh waktu 3 bulan untuk ngeratain gigi aku karena gigi aku sendiri awalnya sebenernya cuman renggang cuman kayak butuh waktu 7 tahun tuh menurut aku kayak itu takes time banget sih gitu hmmm kasus gigi aku yang bawah gak slicing karena renggang kalo yang atas di slicing karena giginya tuh tumpuk kata dokternya sih karena perlu ruangan jadi di slicing rasanya sih gak sakit aku ngerasa lebih sakit waktu scaling sih slicing malah gak ada rasanya nah jadi sebelum gua pake rata gua tuh harus di slicing terlebih dahulu awalnya gua gak tau sih apa itu slicing jadi slicing itu karena gigi gua terlalu crowded di sebelah sini jadi mereka membuat gap sedikit jadi untuk membiarkan giginya bergerak nah dan itu prosedurnya sama sekali gak sakit dan gua gak berasa sama sekali pasti slicing berikutnya 20 tahun 20 tahun